Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman dan gua mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like gua doain teman-teman semua sukses terus sehat terus dan berkah terus ya amin nah pada video kali ini gua mau ngebahas ya antibiotek itu untuk penyakit apa aja sih ya mungkin kalau orang-orang kesehatan udah banyak yang tahu ya Nah disini gue cuma mau berbagi sedikit informasi ya antibiotik itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri teman-teman ya Ingat ya mengatasi dan mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh jadi antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus teman-teman kayak flu ya itu kan virus ya influenza itu kan virus ya bukan bakteri jadi intinya kalau lu sakit flu gitu ya itu enggak sebenarnya enggak dianjur minum antibiotik ya sekelas dokter spesialis anak waktu itu juga enggak menyarankan untuk yang namanya minum antibiotik pada anak yang terkena flu gitu kecuali si anak tersebut memang mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri teman-teman gitu misalnya kan diare mentret ya kan dari situ nanti biasanya ada kultur pesesnya dicek ya gitu Nah tahu dari mana infeksinya disebabkan oleh bakteri bakteri atau virus ya biasanya kalau apa namanya dokter itu mengetahuin dari nilai hasil laboratorium teman-teman gitu jadi paham ya teman-teman ya intinya antibiotik itu hanya digunakan untuk orang yang mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri udah gitu aja teman-teman mungkin itu aja dari gua sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh